Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau membuat nasi goreng cumi asin sambal mata wow rasanya itu enak banget teman-teman bahan bakunya sepele dan mudah kita dapetin dengan harga yang sangat terjangkau teman-teman tapi nasi goreng seperti ini kalau udah dimakan rasanya gak mau berhenti nah yuk ikutin cara saya membuatnya teman-teman namun sebelum lanjut buat teman-teman yang baru menemukan video di channel land kitchen saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dan informasi kuliner lainnya dari channel ini yuk kita mulai saya memulai dengan memanaskan minyak goreng secukupnya kemudian saya taruh 1 butir telur sesaat saya diamkan baru kemudian saya sasak seperti ini teman-teman selanjutnya saya masukkan bawang merah dan bawang putih nah ini saya menggunakan bawang merahnya 2 siung dan bawang putih 1 siung untuk mempertegas aromanya teman-teman nah selanjutnya saya masukkan cumi asin yang sudah saya potong-potong seperti ini nah cumi asin ini sudah saya cuci bersih kemudian saya rebus selama 10 menit teman-teman disini cumi asin yang saya gunakan sebanyak 50 gram setelah cumi asin tercampur dengan telur secara sempurna kemudian saya masukkan sambal mata teman-teman nah ini saya menggunakan sambal mata sebanyak 50 gram ini setara 2 porsi ya teman-teman disini saya tidak menggunakan banyak bumbu ya teman-teman supaya tidak mengurangi aroma dan rasa khasnya sambal mata berikutnya saya taruh nasi putih sebanyak 500 gram ini setara 2 porsi ya teman-teman lalu saya aduk-aduk seperti ini supaya nasi dan sambal matanya dapat tercampur dengan sempurna buat teman-teman yang baru menemukan video di channel LUNKITCHEN saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya bila perlu di share ya di akun media sosial teman-teman supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dan informasi kuliner lainnya dari channel ini kalau bikin nasi goreng harus berani goyang dan jangan takut pegel tangannya pastikan tidak ada nasi yang masih menggumpal supaya bumbunya dapat tersebar dengan sempurna selanjutnya saya menambahkan setengah sendok teh garam seperempat sendok teh penyedap dan seperempat sendok teh lada bubuk lalu saya aduk-aduk kembali supaya dapat tercampur merata setelah garam dan lainnya sudah saya masukkan kemudian saya besarkan kembali api kompornya disini saya tidak perlu menggunakan kecap manis saus tiram, minyak wicen, kecap inggris, dan lainnya karena saya ingin menciptakan khas sambal matanya dominan teman-teman tidak lupa juga saya menambahkan potongan daun bawang secukupnya untuk menambah aroma yang khas teman-teman nah kayak gini aja ya teman-teman semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua siapa tahu teman-teman ingin mencoba menggunakan resep ini sebelum saya pamit undur diri mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam video ini kurang berkenan di hati teman-teman semua dan sekarang saya pamit undur diri sampai ketemu lagi di video berikutnya akurussalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati